Presiden Joko Widodo yang menyaksikan langsung laga Timnas U23 lawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo mengapresiasi kemenangan Timnas. Presiden menyebut jika permainan Timnas U23 menjanjikan untuk berprestasi di Piala Asia 2024 mendatang. Laganya saya lihat sangat keras, saling menyerang dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak, saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang. Ya ini karena masih panjang ya di apa? Maret? April, Pak. April, ya. Karena siapannya lebih panjang, menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap. Karena semuanya bermain time. Pegawah Timnas U23 bersuka Citausai lolos ke Piala Asia 2024. Salah satu pemain yang meluapkan kegembiraannya yakni Yufar Jenner. Yufar yang mencetak gol pertama untuk Timnas mengaku senang setelah bisa membawa Indonesia lolos Piala Asia 2024. Kulombok U23. Di tengah Euparia lolosnya timnas U23. Tiga ke Piala Asia tahun 2024. Soal kepastian pelatih Sintayong menangani Timnas di Piala Asia masih tanda tanya. Sintayong yang menangani Indonesia sejak 2019 diketahui akan berakhir kontraknya pada 31 Desember 2023. Sintayong yang berhasil meloloskan tiga level Timnas Indonesia ke Piala Asia dinilai berhasil membawa perubahan pada Timnas. Banyak warga net juga meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera memperpanjang kontrak Sintayong. Apa kunci kemenangan Timnas U23 yang lolos ke Piala Asia 2024 dan bagaimana target di Piala Asia nanti? Saudara saat ini kita sudah bersama dengan salah satu pencetak gol kemenangan Timnas lawan Turkmenistan Pratama Arhan. Selamat petang Arhan. Halo Pak, selamat sore. Selamat ya Arhan, keren semalam timnas bisa menang 2-0 dan lolos ke Piala Asia. Arhan, kuncinya apa sih timnas kemarin mainnya Spartan lawan Taiwan, lawan Turkmenistan juga? Kuncinya apa Arhan? Ya kuncinya sih saling komunikasi, kita saling menguatkan satu sama lain dan dengerin instruksi pelatih. Instruksinya emang apa Arhan? Ya kayak kita harus main simpel, terus bicara di lapangan, saling mengingatkan di lapangan biar tidak terjadi miskomunikasi. Ini kan Arhan tuh main di belakang, tapi bisa cetak 2 gol di 2 pertandingan. Itu gimana? Bisa bebas leluasa cetak gol Arhan? Ya itu sih ya mungkin ya resipi aja sih. Dari belakang bisa sampai di depan dan gak gagal. Semua pemain juga bisa cetak gol sih sebenarnya. Oh jadi emang-emang gitu ya istruksnya Sintayong, posisinya tidak pasti tapi bisa cetak gol sebanyak-banyaknya itu Arhan ya? Ya bisa jadi gitu. Eh kita yang di rumah juga deg-degan Arhan semalam melihatnya itu memang kuat-kuat juga ya Turkmenistan Arhan ya? Ya kuat sih karena kan emang negara itu pasti pilih pemain yang terbaik juga. Gak mungkin pemain yang kurang bagus dipilih. Kalau nanti ini kan udah lolos nih 2024 di Piala Asia itu dipasang target gak sih? Ya kita sih targetnya untuk lolos Olympiadom. Wow top 3 dong? Ya insya Allah. Itu gimana persiapannya Arhan? Top 3 di Asia Arhan? Ya ini kan sudah kita udah melewati dua pertandingan ya Alhamdulillah kita sudah bermain sangat baik. Dan ke depan juga kita pasti akan melakukan training center lagi untuk jalanin kekompakan kita lah. Bambang-bambang kekompakan dan supaya bisa main bagus lagi. Arhan ini kan banyak yang nanya nih di Timnas gimana ke depan Sintayong udah meloloskan 3 level. Tapi kan di tahun 2024 masih pegang apa enggak? Bocorannya gimana sih Arhan? STY masih pegang Timnas gak sih? Kalau itu sih bisa dipertanyakan ke Pak Kertum. Tapi kalau harapannya dari Timnas, Timnas U23 nih dengan STY agar di Piala Asia itu gimana? Masih tetap sama STY atau gimana harapannya Arhan? Ya harapan sih Timnas Indonesia saya harapannya juga pengen berkembang lah. Siapapun pelatihnya, siapapun nanti yang dipercaya untuk mengatih Timnas Senior U23 U19 itu ya saya percaya Timnas Indonesia berkembang lebih baik lagi ke depannya bisa menjadi tim kuat lah di Asia. Arhan, yang Arhan rasain perubahan seperti apa sih yang ada di Timnas sekarang kan? Ranking naik terus, 3 level Timnas ini lolos ke Piala Asia di bawah STY ini? Ya perubahan sangat di pemain semua itu mentalnya sangat kuat. terus juga mulai percaya diri lah karena emang Timnas kita sebenarnya dua kan. Jadi percaya diri, naik terus mental pada naik semua, tidak gampang menyerah. Jadi kemarin pas udah menang, udah pasti lolos, instruksi apa lagi yang disampaikan STY Arhan? Ya kita harus tetap fokus sih, tetap fokus, tetap kerja keras. Karena emang nanti di Piala Asia lawannya nggak, lawannya sangat kuat semua. Arhan, ini banyak juga nih yang penasaran. Arhan cetak gol, selebrasinya jadi sorotan. Itu bentuk balasan dukungan keluarga yang sudah datang ke Solo atau gimana Arhan? Ya salah satunya itu sih. Sampai terpikir kan emang disiapkan udah lama pake baju itu atau gimana Arhan? Ya sudah disiapkan nih, sudah disiapkan. Tapi di pertandingan pertama juga shock ya sampai bisa mencetak gol. Eh pertandingan kedua, cetak gol lagi Arhan ya? Benar, benar. Dukungan keluarga gimana Arhan ketika kemarin lihat Arhan cetak gol dan Timnas lolos ke Piala Asia Arhan? Ya dukungan keluarga sangat luar biasa sih, terutama istri saya. Ini Arhan, kan ada yang juga khawatir nih Arhan Piala Asia nanti bukan Kendal Viva. Terus takutnya nggak dilepas sama klub. Gimana sih kalau dari Arhan sendiri kan, ini mau ke Jepang juga ya hari ini Arhan ya? Ya benar. Itu gimana tuh kalau misalkan, kan khawatir tuh nggak dilepas klub apa gimana gitu? Ya emang kan tim juga pasti mengikuti aturan Viva juga. Kalau emang bukan Kendal Viva, tim wajib bebas mau ngelepas atau nggak. Ya kita berharap sih juga pengen bermain sih di Piala Asia U236 sih. Semoga aja bisa ikut, bisa mengikuti Piala Asia U236. Tapi kalau di Tokyo Verde beberapa kali memang diizinkan juga Arhan ya? Ada beberapa agenda ya? Ya. Jadi kapan nanti Arhan ke Indonesia lagi? Karena kan di Qatar bulan April Arhan ya? Ya bulan April. Tesehnya lagi kapan kabarnya Arhan? Kalau Tesehnya sih belum tahu sih jadwal belum keluar semua. Jadi kita masih nunggu juga. Eh ngomong-ngomong soal bondingnya timnas U23 tuh gimana sih? Kalau kita lihatnya kompak banget. Pemain satu sama lainnya. Ini bisa nyambung ya? Dan di lapangan juga terlihat ya kemistrinya Arhan? Ya kita pemain sih sering kumpul sih. Sering kumpul, sering ngobrol, sering tukar cerita lah kayak gimana kekurangan ini atau ini. Ya kita saling melengkapi hasilnya. Ini kalau ikut join juga di timnas senior itu pengaruh nggak? Arhan juga kan beberapa kali di antar level ya ikut gabung di timnas ya Arhan ya. Itu pengaruh nggak sih di tim U23 kemarin tuh? Ya itu sih kita yang pernah bermain di timnas senior kita pengalamannya jauh lebih banyak lama. Maksudnya kita bisa kayak kemarin lawan Argentina contohnya itu kan kita juga dapat pengalaman baru gitu. Karena bermain lebih tenang sih menurut saya. Tapi ini jadi seru juga ya karena ada beberapa pemain yang di U23 tapi ada juga di senior itu bisa saling isi. Kalendernya sama Piala Asia ya Arhan ya? Ya benar. Nah kemarin kan Pak Ketum kesana terus dia pengen target tuh ada 150 pemain siap tuh. Apalagi sih arahan dari Pak Ketum kemarin? Arhan ketika ketemu usai menang itu Arhan? Ya Pak Ketum juga menyampaikan kita harus lebih fokus lagi karena kita kan ditargetkan untuk lolos olimpiade. Dan ya pemain di harapan pemain bisa lebih kerja keras lagi. Tak boleh terlalu over ya tapi seneng ya suka cita ya Arhan ya? Pasti. Sebenernya seneng karena lolos kan buat sejarah juga. Arhan by the way sekali lagi selamat ya lolos ke Piala Asia 2024. Ini sejarah buat sepak poli Indonesia timnas U23 lolos Piala Asia. Terima kasih Arhan. Sukses selalu untuk karirnya Arhan ya. Terima kasih.